Jika kita berbicara tentang pertemuan online, maka pertemuan Hikaru Nakamura dan Hans Mokneiman ini merupakan pertemuan yang paling dinantikan. Langsung kita lihat permanennya pada title twist day title cup 2024. Hikaru Nakamura memulangkan dengan peon game pod, dibalas C5, pertahanan Sicilia, kudak F3, D6, lalu C3, variasi delayed alapin, kudak F6, maka gajah ke-3 mensupport, disini juga gajah ke-7. Sebelumnya teman-teman, pada permainan Kramnik juga menghadapi Jose Martinez, sering banget dia mainkan seperti langkah tunggu, yaitu dengan peon KH3, dengan tujuan apabila diterima peon ini yang cukup beracun, maka ada skak ke depan, langsung juga menjebak juga kuda teman-teman. Oke, oleh sebab itulah disini gajah ke-3 terlebih dahulu mensupport, disini variasi juga dipilih oleh Hikaru Nakamura langsung mensupport peon. Gajah ke-7, Rokade, dan gajah ke-6 juga menekan peon saat ini. Benteng ke-1, dan kuda ke-7. Gajah ke-2 mundur juga mensupport mungkin 1 langkah atau bahkan 2 langkah ke petak D4. Peon ke-6 direspon, dan D4 saat ini. Gajah ke-7 mempersiapkan juga Rokade, dan peon ke-5 mengancam kuda. Pertukaran peon terjadi, lalu kuda ke-5, kuda ke-2 berlanjut, dan montri ke-7. Dalam posisi ini langkah kuda juga ke depan untuk mensupport peon, atau bahkan bermanover juga melakukan skak sebuah pilihan. Kuda ke-1 di reposisi diri, juga ke depan mungkin menawarkan, atau bahkan juga ke petak G3. Peon ke-5 langsung juga inisiatif, menyerang dari saib raja, dan H4 menghentikan peon. Rokade saat ini, kita lihat teman-teman, menyepakati Rokade secara berseberangan, sehingga permainan akan berlangsung agresif. Hikaru dapat menyerang dari saib menteri, sedangkan Hans Moknemann menyerang dari saib raja. Menteri ke-2 berlanjut, dan Raja ke-8 langkah propalaktif atau langkah tunggu. A3 dilanjutkan, dan kuda ke-B6 saat ini, membuka juga diagonal gajah. Langkah kuda ke-H2 mempersulit kuda 1-9 sebuah pilihan, gajah ke-F4 dipilih. Maka gajah langsung memukul kuda, menteri menerima, dan gajah memukul peon saat ini, karena kuda tidak lagi mensupport peon. Kuda ke-2 dilanjutkan, manuver juga ke depan, sehingga G5 menyerang juga langsung ke sentral, melalui juga saib raja. Gajah mundur ke-H2, dan G4 saat ini, menteri ke-2 teman-teman. Apa yang terjadi? Jika saat ini misalkan, menteri juga bisa memukul peon F7. Yang terjadi benteng akan ke-F8 mengancam, menteri menerima peon, maka gajah langsung memukul peon juga sekak. Kita lihat teman-teman, justru keunggulan disini bagi hitam. Oke, oleh sebab itulah kita kembali di dalam post seperti ini. Menteri ke-2 menghindar, maka gajah ke-7 mundur. Dilanjutkan dengan peon ke-4, dan benteng ke-8 lagi-lagi juga untuk mendorong ke depan peon-peon dari saib raja. Berlanjut kuda ke-4, dan H4 saat ini. Inilah timelial teman-teman yang kita temukan, bagaimana dua peon di saib raja ini didorong oleh Hans Mokneiman untuk menekan pertahanan Hikaru Nakamura. Gajah ke-4 dilanjutkan, lalu peon ke-3, kuda ke-6. Apa yang terjadi, semisal, yaitu dengan F3 menolak misalkan. Masalahnya H3 akan dibongkar teman-teman. Gajah menerima peon, maka peon terlebih dahulu memukul peon, membuka juga benteng. Disini raja menerima, maka gajah ke-4 memanfaatkan bahwa gajah sedang dipin, peon terancam saat ini. Keunggulan pun dipegang oleh hitam. Kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini. Dipilih kuda ke-6 tentunya, maka F5 berlanjut. Sebelumnya teman-teman di dalam posisi ini untuk unggul, gajah memukul kuda sebuah pilihan. Peon menerima, maka menteri dapat ke-8, men-support juga peon ke depan. Semisal, pertukaran peon terjadi, maka menteri dapat misalkan juga mengancam peon. Menteri akan ke-4, selain ancaman skagmat. Apa yang bisa dimainkan? Raja menarikan diri ke F1, maka benteng ke-4 mengancam gajah. Gajah berpindah, maka kuda juga langsung memukul peon mengancam gajah. Gajah berpindah, masalahnya membuka benteng ke F4, menteri akan tumbah. Sangat-sat menarik tentunya, kemungkinan terjadi. Kita kembali ke partai aslinya di dalam posisi seperti ini. Dipilih terlebih dahulu langsung juga F5, maka benteng ke D1. Peon memukul peon skag, menteri menerima. Menteri ke-6 juga mengancam peon ke depan. Mengikat menteri apabila menteri berpindah, ancaman skagmat. Waktu juga sudah mulai krisis, Raja ke-2 dimainkan. Sebelumnya teman-teman, apa yang terjadi jika B3 baru saat ini? Langkah menghiraukan juga ancaman ini, maka H3 sangat kuat teman-teman. G3 misalkan menolak, H2 skag. Kita lihat, disini dijaga juga oleh menteri. Raja berpindah peon, promosi jelas. Disini keunggulan signifikan bagi hitam. Di dalam posisi ini dicoba tentunya yaitu dengan Raja ke-2. Disinilah posisi kritikal teman-teman. Dimana sebelumnya ketika menteri ada di C7, dapat bermanufar mensupport peon, gajah memukul kuda adalah langkah yang tepat. Akat tetapi saat ini, gajah memukul kuda menjadi langkah blunder teman-teman. Maka anda pos beri ini, apa langkah brilian yang bisa dimainkan oleh putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi anda bisa menemukan langkah itu dengan benteng memukul gajah juga mengancam menteri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa yang bisa dimainkan oleh hitam, H3 adalah sebuah pilihan. G3 misalkan, makanya permainan pun solid melanjut. Oleh sebab itulah langkah Raja ini sebelumnya, ialah langkah untuk apabila H3, maka peon dapat melaju. Tetapi sebelumnya, di dalam posisi ini juga kuda dapat mereposisi diri teman-teman. Dengan ide kuda ke F7 mengancam benteng, kuda dapat ke G6 mengorbankan benteng, kuda juga langsung memukul gajah. Di sini menteri menerima, masalahnya tidak bisa karena meninggalkan peon G2 adalah skagma. Dan kita kembali teman-teman, cukup jauh berbeda. Ketika gajah memukul kuda, maka benteng memukul gajah. Mengapa ini brilian? Karena apabila peon menerima, ini berbeda. Benteng akan ke G6 menumpuk benteng ke depan. Semisal benteng ke D2, di mana juga selain mensupport peon, tetap juga mereposisi gajah. Benteng akan ke G8. Gajah ke D1, maka benteng memukul peon skag pertukaran, walaupun dikorbankan menteri teman-teman. Di mana di sini, peon wajib melaju membuka ruang bagi raja. Apabila kuda menerima peon ini, benteng melakukan skag. Kita lihat peon ini teman-teman. Tidak ada pilihan menteri menutup dimakan saja. Keunggulan justru bagi putih saat ini dengan menerima peon menang telak teman-teman. Dan kita kembali ke pos hasilnya di dalam pos seperti ini tentunya. Ditemukan juga opsi terbaik benteng menerima gajah, maka menteri ke C8. Benteng menerima peon, mempersiapkan ke depan. Peon di file A menjadi peon bebas. Raja ke A8 dilanjutkan, maka gajah saat ini menerima peon secara tidak langsung juga mengancam menteri. Kita lihat bagaimana peon satu persatu digorogoti oleh Hikaru Nakamura. Menteri ke F8 berlanjut, lalu gajah ke H3 mundur. Kuda juga langsung memukul peon. Benteng ke F1 juga ke depan, mempersolid gajah, menekan juga menteri. Menteri ke G7 dimana juga tetap mengikat teman-teman, tapi disini cukup banyak juga disupport peon ini. Menteri ke E2 mengancam juga kuda. Kuda ke B6 mempersolid satu sama lain. Dan B3 saat ini mengusir kuda. Kuda ke A5 langkah benteng juga untuk mempersiapkan peon promosi sebuah pilihan. Menteri terbedah hulu dibuat juga untuk menekan peon. Maka disini juga kuda ke D5 langkah brilian yang ditemukan oleh Hans Mock Neiman. Raja ke H1, disini benteng juga ke F8 merupakan sebuah kesalahan teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi ini bahwa kuda ke C7 sebuah pilihan mengancam menteri. Menteri menerima kuda, maka kuda bisa memukul benteng. Dan ini pun masih cukup komplikatif ke depan. Agar tetapi teman-teman yang jadi pembeda ketika benteng ke F8. Ada juga pilihan disini untuk juga melakukan ancaman terhadap menteri. Tetapi gajah terbedah hulu mundur. Kuda ke C6, maka benteng mengukul benteng skak. Pertukaran menteri juga menerima peon mengancam kuda. Benteng melakukan skak. Gajah menutup. Kuda juga saat ini teman-teman. Kita lihat apabila ini ke depan dihilangkan ancaman skak. Kuda ke C7, disini benteng ke F6. Sebelumnya apa yang terjadi jika benteng memukul kuda? Sebuah hal yang menarik. Dimana benteng wajib memukul gajah karena tidak mungkin diterima. Membuka juga menteri melakukan skak. Kita kembali teman-teman di dalam posisi support ini benteng ke F6. Maka berlanjut dengan benteng juga langsung memukul benteng. Pion menerima, menteri menerima, menteri ke F2 melakukan simplifikasi saat ini. Maka menteri juga menghindar B4 mempersiapkan promosi A6. Dan gajah juga langsung bermanuver. Kuda ke D5, gajah juga langsung ke F3. Menteri ke D8 dan menteri ke D2 menekan juga kuda. Kuda ke E7 dan menteri ke D4 ancaman skak mat. Raja ke D8 dilakukan skak. Raja berpindah. Gajah juga langsung bermanuver ke depan. Kita lihat melakukan skak di dua titik. Menteri ke D6 dan gajah melakukan skak terlebih dahulu. Raja ke D8 dan setelah menteri ke D8 skak. Disini juga Hans Mokneiman menyerah teman-teman. Mengapa demikian? Karena kuda menutup akan hilang. Jelas disini juga akan ditukarkan teman-teman. Unggul dua perwira cukup mudah ke depan. Bagi Hikaru Nakamura memenangkan permainan. Luar biasa dan cukup sengit bagaimana permainan terjadi. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Hikaru Nakamura 80% dengan 1 langkah brilian. Dan Hans Mokneiman 74,1% dan juga dengan 1 langkah brilian. Dimikian ulasan catur hari ini. Semoga suka teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan juga klik di kanan pojok atas. Video-video yang cukup menarik kami rekomendasikan kepada Anda. Catur Yes Indonesia Jaya. Salam sehat untuk kita semuanya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax